Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Nah mudah-mudahan anak-anak selalu ceria, selalu sehat dan selalu bersemangat. Berjumpa lagi dengan mislah di pelajaran Civic and Social Studies. Nah kali ini anak-anak kita akan belajar tentang Gunung Afrika. Nah ngomong-ngomong tentang Gunung Afrika, apa saja nih yang akan kita bahas? Baik anak-anak langsung saja kita let's go! Nah anak-anak ngomong tentang letak Gunung Afrika yaitu Gunung Afrika terletak di 35 derajat L-U sampai 34 derajat L-S dan 17 bujur marat sampai 51 bujur timur. Keluas Gunung Afrika 30.290.000 pulih materi persegi. Batas-batas Gunung Afrika gimana nih teman-teman atau anak-anak? Sebelah utara ada Laut Tengah. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudera Hindia. Kemudian Laut Merah. Sebelah selatan ada Samudera Atlantik. Sebelah barat juga ada Samudera Atlantik. Nah anak-anak bagaimana secara geografis? Gunung Afrika secara geografis diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Atlantik. Nah ini tentang letak astronomis dan geografis. Nah teman-teman bagaimana dengan ras penduduk yang ada di Gunung Afrika? Ada yang disebut dengan Kaukasoid. Ada ras Mongoloid kemudian ada ras Negroid. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ras Kaukasoid. Jadi ras Kaukasoid ini tinggal di Gunung Afrika. Terjadi dari keturunan Arab dan keturunan Eropa kulit putih. Nah anak-anak bagaimana dengan ciri-cirinya anak-anak ras, apa namanya orang-orang ras Kaukasoid? Ada yaitu memiliki kulit putih dan dermis. Paling sedikit dari ras lainnya kecuali di India. Gudungnya mancung. Memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang. Memiliki mulut kecil, memiliki wajah lonjong dan tirus. Dan kemudian kelopak mata yang lurus. Nah ini adalah ras Kaukasoid. Nah bagaimana dengan ras yang selanjutnya yaitu ras Negroid? Ras Negroid ini mendiami sebelah selatan Burung Sahara. Nah ciri-cirinya antara Allah yang mempunyai kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata lurus. Ras Negroid berasal dari bahasa Yunani yaitu kata negro atau hitam. Dan setelah itu menambahkan kata ridi. Penampilan yang arti secara keseluruhannya itu jadi berpenampilan hitam. Yaitu ras Negroid. Nah selanjutnya kemudian teman-teman, teman-teman, anak-anak penduduk asli Burung Afrika itu ada apa saja ya? Nah penduduk asli Burung Afrika itu ada suku Basmen di Burung Kalahari. Ini adalah suku Basmen. Kemudian suku Pichmi di Hutan Punggung. Dan ada suku Hotentot di Afrika Selatan. Kemudian anak-anak sekarang ayo kita cari tahu bersama fakta menarik di benua Afrika. Apa saja ini fakta menarik itu? Yang pertama bahwa Afrika adalah nama benua bukan nama negara. Jadi Afrika itu seperti ya nama benua Amerika, benua Asia. Karena memang ada negara Afrika Selatan. Tapi menyebut Afrika itu adalah nama benua bukan nama negara. Ini fakta menarik yang pertama. Selanjutnya yaitu memiliki sungai terpanjang kedua di dunia yaitu Sungai Nil. Wow. Gindah banget ya Sungai Nil ini dan keren pastinya. Kita jadi penasaran dan pengen melihat secara langsung ke sana. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ada bahwa tidak semua wilayah Afrika itu gersang. Mungkin kalau yang belum tahu dikiranya bahwa kalau ngomong-ngomong tentang Afrika itu gersang, kering, dikekeringan. Tapi ternyata tidak semua anak karena ada wilayah Afrika yang subur juga. Kemudian fakta menarik selanjutnya terdapat Gurun Sahara. Nah ini Gurun Sahara nih. Kemudian ada apa lagi ya? Di sana ada Hepton. Yaitu merupakan salah satu ibu kota. Jadi sekaligus kota tertua di Afrika Selatan. Di sana bisa mengunjungi Table Mountain. Kemudian bisa berbelanja di Victoria dan Alfred Waterfront. Tapi bisa juga mengunjungi yang lainnya juga. Bagus ya. Selanjutnya, di Afrika itu ada yang disebut dengan seorang tokoh yaitu yang bernama Nelson Mandela. Beliau adalah seorang mantan presiden Afrika Selatan yang berhasil menghapus rasisme di Afrika Selatan. Berkat perjuangannya, ia mendapat sekidaknya 250 penghargaan. Salah satunya yaitu Presidential Medal of Freedom dari Amerika Serikat. Wow, keren ya. Nelson Mandela. Nah, ini juga fakta menarik yang di Afrika. Bahwa bahasa yang paling banyak digunakan di sana adalah bahasa Arab. Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh, itu beberapa fakta menarik yang ada di Afrika. Nah, sebenarnya masih banyak fakta menarik yang lain ya teman-teman. Oke anak-anak, itu tadi kita sudah berbicara tentang benua Afrika. Jadi kita sudah berbicara tentang ras penduduk yang ada di sana. Tadi ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid. Terus kemudian teman-teman, eh, bisa jadi selalu menyebutnya teman-teman ya. Anak-anak, itu tadi tentang ras juga sudah. Kemudian tentang letak geografis dan astronomis. Kemudian terhadap fakta menarik. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momsandat sedang mencari sekolah yang nyaman. Dan berkualitas untuk si kecil. Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup, dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamik Mount Fesely yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.